Vitamin dan mineral berperan penting untuk tetap menjaga tubuh agar bugar dan bisa melakukan aktivitas kembali. Kits, seperti yang kita tahu bahwa buah-buahan memiliki sederet manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan vitamin, nutrisi, serta serat di dalam buah dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan juga menjaga organ dalam tubuh. Di Indonesia sendiri, banyak buah-buahan yang dijadikan sebagai makanan penutup atau pencuci mulut. Hal ini dilakukan karena banyak yang menyebut bahwa mengonsumsi buah saat perut kosong akan menyebabkan masalah pencernaan. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi buah? Faktanya, makan buah bisa saja dilakukan kapanpun bahkan saat perut kita kosong. Agar nggak salah lagi, yuk simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Di pagi hari Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita perlu mengisinya dengan banyak energi dan vitamin. Salah satunya dengan mengonsumsi buah-buahan. Kita bisa memilih segala jenis buah sesuai dengan seleramu. Makan buah yang tepat saat pagi hari karena dapat membantu detoksifikasi sistem dalam tubuh dengan baik. Di sore hari Setelah melakukan aktivitas yang cukup padat, kita memerlukan pasokan vitamin dan mineral. Mengonsumsi buah yang sehat dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh. Kita dapat mengonsumsi buah saat di sore hari setelah melakukan segala aktivitas yang berat. Setelah berolahraga Mengonsumsi buah setelah berolahraga juga baik dilakukan karena kandungan vitamin dan mineral dalam buah dapat mengisi ulang energi yang habis terkuras setelah berolahraga. Vitamin dan mineral berperan penting untuk tetap menjaga tubuh agar bugar dan bisa melakukan aktivitas kembali. Sebelum makan besar Banyak yang beranggapan bahwa mengonsumsi buah setelah makan besar dilakukan agar enggak menimbulkan masalah pencernaan. Namun ternyata, waktu yang tepat untuk makan buah justru dilakukan sebelum makan makanan berat, kids. Makan buah sebelum nasi akan membantu tubuh kita menyerap nutrisi dari buah jadi lebih baik, serta kandungan mineral dan vitaminnya jadi lebih mudah dicernah. Itulah beberapa waktu yang tepat dan baik untuk mengonsumsi buah-buahan. Sekarang kita lihat beberapa buah yang enggak baik dikonsumsi saat sarapan yuk! Sarapan merupakan aktivitas yang enggak boleh dilewatkan, kids. Banyak orang menyepelekan sarapan dengan banyak alasan. Namun, apakah kamu tahu, sarapan sangat penting karena bermanfaat sebagai sumber energi kita. Dengan begitu, kita enggak akan lemas ketika pagi hari. Selain itu, sarapan juga membuat kita menjadi lebih fokus. Hmm, tapi ternyata enggak semua makanan baik dijadikan menu sarapan lho. Buah-buahan ini sebaiknya tidak dikonsumsi saat sarapan. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu! Semangka Semangka memang enak dinikmati di siang hari, saat udara sedang terik, namun tidak dengan pagi hari. Rasa manis pada semangka disebabkan oleh tingginya level fluktosa. Kira-kira 30-40% orang tidak mampu untuk menyerap fluktosa seluruhnya, sehingga menyebabkan perut kembung, gas berlebih, serta diare. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jeruk Banyak manfaat yang bisa diambil dari jeruk lho. Vitamin C yang terkandung dalam jeruk punya manfaat untuk sistem kekebalan tubuh dan membuat kulit menjadi sehat. Namun, makan jeruk berlebihan di pagi hari dapat mengakibatkan kram perut dan diare, sebab jeruk mengandung serat yang tinggi. Kelebihan vitamin C akan membuat kita mual, muntah, mulas, kembung, sakit kepala, hingga penyakit batu ginjal. Jeruk termasuk makanan dengan asam yang tinggi, dan hal ini yang menimbulkan panas lambung. Orang yang memiliki masalah dengan reflux asam lambung akan mudah mengalami mulas ketika makan terlalu banyak jeruk. Salak Buah ini mengandung vitamin C, kalsium, beta-karotene, zat besi, dan tanin. Dilihat dari kandungannya, tentu saja salak memiliki manfaat untuk kesehatan. Namun, kita harus menghindari memakan salak di pagi hari jika memiliki ulkus lambung. Hal ini dikarenakan salak mengandung tanin yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan iritasi lambung, mual, muntah, dan masalah pada hati. Persik Buah ini memiliki serat tinggi dan dapat mengurangi kolesterol serta sembelit. Namun, tahukah kamu bahwa persik juga mengandung sorbitol? Sorbitol sulit dicerna sehingga akan mengakibatkan produksi gas. Memakan pada pagi hari dapat menyebabkan kita kembung. Sorbitol juga dapat meningkatkan ketergantungan terhadap pencahar jika dimakan berlebihan. Sehingga, usus besar akan berhenti merespon stimulus sorbitol dan terjadi kerusakan otot. Apple Apple untuk menu sarapan memang dipercaya dapat memberikan energi lebih. Kandungan vitamin C dan antioksidan dikaitkan dengan manfaat untuk kesehatan. Namun, tahukah kamu bahwa apple juga bisa menimbulkan perut kembung? Ya, hampir sama seperti persik. Kandungan fluktosa dan tinggi serat menjadikannya sulit dicerna, sehingga harus difermentasi pada usus besar. Hasil dari fermentasi ini adalah gas dan perut kembung. Mangga Mangga yang matang memang sulit dihindari. Rasanya yang manis membuat semua orang ingin memakani lagi. Apalagi, mangga memiliki musim berbuahnya sendiri, sehingga kita pun tak ingin melewatkannya begitu saja. Namun, menjadikan mangga sebagai menu sarapan itu kurang tepat ya. Mangga memiliki kandungan fluktosa yang lebih besar daripada glukosa. Ketidakseimbangan ini membuat mangga sulit diserap oleh tubuh. Selain itu, fluktosa juga sulit dicerna. Gas dan perut kembung pun tidak bisa dihindari. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax